Sempat bersembunyi dan melarikan diri, tiga pencuri sarang burung walet yang terekam kamera pengintai atau CCTV diringkus polisi. Uang belasan juta rupiah hasil penjualan sarang burung walet tersebut sudah habis untuk berfoya-foya. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV saat terjadi pencurian sarang burung walet milik Husni M. Isa di Jalan Walter Mungin Sidi, Kota Palangkaraya. Para pencuri masuk setelah membobol pintu rumah walet tersebut. Dua orang pencuri kemudian mengambil sarang burung dan memasukkan ke dalam tas yang sudah mereka bawa. Berbekal rekaman CCTV tersebut, tim buser polsek pahandut langsung bergerak mencari para pencuri yang identitasnya sudah diketahui. Meski sempat bersembunyi dan kabur, akhirnya ketiganya yaitu Ega Adi Prana, Ahmad Gajali, dan Rinto akhirnya diringkus polisi. Para pelaku menggunakan palu dan pisau untuk membobol pintu rumah walet tersebut. Setelah itu, dua orang masuk ke dalam rumah walet untuk mengambil sarang walet dan seorang lainnya menunggu di luar untuk memantau keadaan. Kepada polisi, para pelaku mengaku membawa kabur satu kilogram sarang burung yang sudah mereka jual, seharga 11 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut sudah mereka habiskan untuk berfoya-foya. Hari ini kita berhasil mengamankan tiga orang pelaku pencurian sarang burung walet, apas nama EG, RN, dan AG. Jadi, modus operandi pelaku, apas nama EG dengan AG ini masuk ke dalam sarang walet dengan memecahkan tembok, tembok yang tertutup bataku. Kemudian si pelaku ini masuk, dua orang masuk, kemudian satu orang lagi pelaku menunggu di luar. Dua orang masuk ke dalam, mereka mengambil sarang walet kurang lebih kita taksir sekitar satu kiluan dengan berugian material kurang lebih 11 juta. Kemudian pelaku keluar, selanjutnya temannya yang di luar membawa keluar. Kemudian untuk pelaku ini, STV, salah satu juga pernah terlibat perkelahian. Terungkapnya gimana, Pak? Terungkapnya jadi ceritanya si korban melihat CCTV. Dari CCTV tersebut dicurigai. Karena salah satu, EG, ini merupakan salah satu karyawan yang pernah dicurigai oleh si korban melakukan pencurian. Tapi karena korban tidak ingin memperpanjang asli ini, korban memindahkan atau menyuruh si pelaku untuk pindah. Tidak lama berselang sebulan, kemudian terjadilah pencurian dan korban melaporkan kepada kepolisian. Atas perbuatan itu, para tersangka akan dijerat pasal 363 ayat 2 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dirin Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya.